Irjen Paul Soehardi Alius dipilih menjadi kabar reskrim baru, selain itu promosi Seorang jenderal satu ini menyamar untuk melihat pelayanan anggotanya Demi mencari tahu kinerja bawahnya di bawah, seorang brigader jenderal polisi menyamar menjadi orang biasa Saat melakukan penyamaran tersebut, sang jenderal polisi dibuat kaget Karena ulah anak buahnya yang tidak terduga Penyamaran ini dilakukan oleh jenderal polisi Soehardi Alius Untuk memantau kinerja anak buahnya di tingkat kepolisian sektor atau polsek Meski sering kali menerima laporan pengaduan dari masyarakat Namun apa yang didapat oleh jenderal saat ini ternyata berbanding terbalik Dalam peluncuran buku mengubah pelayanan polri dari pimpinan kebawahan Karya Soehardi Alius 11 Maret 2013 silam Dirinya bercerita saat melakukan sidak mendadak dengan cara menyamar Soehardi menuturkan pengalamannya saat menjabat sebagai waka polda Metro Jaya Ia menceritakan saat menyamar menjadi warga biasa untuk mengetahui kegiatan anak buahnya kala itu Diceritakan suatu ketika Pak Hardi Yang menjadi nama samaran yang juga seorang mantan waka polda Sengaja berpura-pura sebagai warga biasa yang menjadi korban kejahatan Agar lebih meyakinkan Pak Hardi saat itu hanya memakai sandal jepit, celana jeans, dan kaos biasa Dirinya pun berpura-pura ingin melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya ke polsek terdekat Untuk meyakinkan agar penyamaran yang tidak terbongkar oleh bawahnya Seorang jenderal ini hanya menangkan kaos biasa dengan celani dengan sandal jepit Apa yang dilakukannya kala itu semata-mata demi mengetahui bagaimana petugas kepolisian memberi layanan pada masyarakat Sesampainya di sebuah kantor polsek penyamarannya pun bisa dikatakan berhasil Saat beberapa petugas polisian tidak mengenali jati diri Namun, apa yang didapati saat mencoba mengutelakan maksud kedatangannya untuk melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya Dirinya sempat dipimpong ke sana kemari oleh petugas yang ada di sana Ia pun disuruh ke sana kemari hanya untuk sekedar melaporkan tindak kejahatan Mendapati perlakuan seperti itu Pak Hardi tetap tidak membuka identitasnya Namun yang terakhir dirinya pun disuruh melapor ke pos polisi Dan akhirnya ia turuti dengan tetap menutupi jati dirinya Saat berada di pos polisi itulah dirinya tercengang mendapati perlakuan berbeda dari salah satu anggota kepolisian Yang cukup senior di kantor polsek tersebut Apa yang saya dapatkan di pos polisi? Seorang bintara sudah tua tapi pelayanannya baik Ucap seorang jenderal tersebut Kesokan paginya Sosok jenderal tersebut langsung menghubungi pimpinan Polri setempat untuk memanggil bintara tersebut Beliau adalah komisaris jenderal polisi purnawirawan Suwahardi Alius Lahir 10 Mei 1962 Merupakan seorang purnawirawan Polri yang terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama Baris Krip Polri Komisaris Polisi Suwahardi Alius merupakan lulusan Akos 1985 Berpengalaman dalam bidang reserse Jabatan sebelumnya adalah kepala badan nasional penanggulangan terorisme Republik Indonesia Itu tadi seorang jenderal yang menyamar untuk melihat pelayanan anggotanya di bawah Waktu Suwahardi muda ketika bertugas itu kan kadang-kadang sering menyamar Sering menggunakan kaos, menggunakan sandal, kemudian ngetop apa di polsek-polsek Sebenarnya apa yang mau dicapai? Saya ingin begini Mas Budiman Kita ini biasanya kalau pimpinan itu menggunakan laporan saja Kita tidak bisa melihat potret yang sebenarnya bagaimana sih kondisi pelayanan anggota kita di lapangan Itu bisa kita laksanakan mana kita turun ke bawah dan tidak memberikan suatu pemberitawan sama sekali Itu akan kelihatan aslinya bagaimana pelayanan anak buah kita, anggota kita terhadap pasaran Yang didapat ketika melakukan penyamaran apa? Kondisi polsek, kondisi polisi yang seperti apa? Ya itu ada yang baik, ada yang tidak, tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pimpinannya Contohnya bagaimana dia menerima laporan, masyarakat masih pilih-pilih Kemudian bagaimana dia menjaga markasnya dengan baik, masih juga terjadi yang tidak pas Nah ini bisa kita lihat karena kita turun ke lapangan